5, 4, 3, 2, 1 Ya, beginilah detik-detik terjadinya angin puting beliung di desa Panguragan Kulon, kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, pada minggu petang. Angin bertiup kencang dari arah barat menuju timur, menyapu bersih semua yang dilewati. Bahkan terlihat jelas sejumlah gerobak dan genteng warga bertebangan. Peristiwa angin kencang yang kali pertama terjadi di Pangurangan ini sempat membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Akibat peristiwa ini, seorang balita meninggal dunia dan puluhan warga terluka akibat tertimpa puing bangunan. Ini data sementara yang diimpun petugas badan. Hampir 20 menit. 20 menit? Iya, hampir 20 menit. Berputar dari arah mana? Dari barat. Dari barat ke timur, terus balik lagi ke barat. Ini di blok 3 sendiri ada berapa rumah yang rusak, Bu? Ya, hampir semuanya. Sementara yang diimpun petugas badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Cirebon, sedikitnya 165 rumah mengalami kerusakan yang cukup parah, beberapa diantaranya bahkan rata dengan tanah. Sampai saat ini petugas gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri masih mendatar rumah yang terdampak maupun korban. Petugas juga akan membuka tenda pengungsian mengingat hampir sebagian besar rumah warga alami kerusakan. Desa Panguragan Kulon, kecamatan Panguragan, blok Karangmoncol, yang terdampak 4 blok. Sementara data awal sampai detik ini, 165 rumah yang terdampak. Korban meninggal, bayi, 1 orang.